Sebanyak 3.841 mustahik menerima zakat konsumtif dari Bastas Kebupaten Pasaman Barat pada bulan Ramadan tahun ini. Penyaluran zakat konsumtif itu langsung dibagikan kepada penerima di setiap kecamatan sejak pertengahan Ramadan lalu. Ketua Bastas Kebupaten Pasaman Barat Devi Irawan mengatakan, secara umum Bastas mengeluarkan sekitar Rp1.920.000.000 untuk zakat konsumtif tahun ini. Masing-masing penerima mendapat Rp500.000.000. Disampaikan pemberian uang tersebut termasuk dalam program Bastas Peduli dengan menyasar orang kurang mampu di setiap daerah dan program Bastas Peduli imban dan takwa terhadap guru TPA dan MDA. Terima kasih untuk Ramadhan kali ini, Mas Nas Kaupaten Pasaman Barat menyalurkan dana kepada mustahik sebanyak 3.841 orang atau mustahik. Dengan anggaran dana yang kita alokasikan sebanyak Rp1.920.000.000.000. Dia akan kita kirim surat kepada naga-naga-naga-naga yang ada di Pempatan Pasaman Barat terdiri daripada 90 naga-naga-naga. Maka disana kita sampaikan agar masing-masing naga-naga itu merekomendasikan mustahik penerima, artinya miskin sebanyak 15 bernaga-naga. Dan kita harapkan tentunya bagaimana mustahik ini merasa terbantulah dalam menghadapi bulan Ramadhan, hari raya yang berpintri yang beberapa hari lagi akan kita masuki. Diharapkan dana yang sudah disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para mustahik, terlebih menjelang lebaran saat ini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV